wa syadu anna Muhammad dan Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad Segala berjibagi Allah yang mana hari ini berkat nikmat iman, nikmat islam nikmat syahat, nikmat waktu luang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dalam agenda Nazir Sainsyiasan Wasid yang pertama dalam keadaan syatwa alafiyat Salam 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 semoga tetap kecerdasan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam semoga di akhir lelah kita menjadi golongan orang-orang yang mendapat syahat oleh beliau, amin ya dobal alamin kepada yang terhormat Prof. Raditya Sukmana selaku pembina wasid, kepada yang terhormat Dr. Lisa Listiana selaku Direktur Wasid, kepada Bapak Sri Aidi Kuncoro selaku Presiden Global Wakaf, dan juga kepada Bapak Fahrudin selaku Ketua Yasan Darutauhid dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam agenda Nazir Sainsyiasan yang pertama yang diadakan oleh Wasid Insya Allah hari ini kita akan belajar dan mendengarkan bersama terkait salah satu aspek penting wakaf yaitu Nazir secara dengan urgensi wakaf peran Nazir sebagai penerima dan pengelola wakaf menjadi penting dalam mengupayakan nilai tambah wakaf guna menyelesaikan permasalahan umat oleh karena itu kegiatan ini menjadi sarana untuk diseminasi informasi dan juga edukasi terkait dengan bagaimana praktik Nazir yang baik dan profesional kepada masyarakat umum khususnya generasi milenial dan Alhamdulillah hari ini terhadap bersama kita Bapak Sri Aidi Kuncoro selaku Presiden dari Global Wakaf dan juga Bapak Fahrudin selaku Ketua Yasan dari Darutauhid Sebelum memulai sesi sharing yang pertama akan ada sesi welcoming speech dari Prof. Raditya Sukmana selaku pembina wasit kepada Prof. Raditya Sukmana saya persilahkan Baik suara saya terdengar ya Fauzia Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah beralamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah Nabi Ba'dah Terima-tima kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT Alhamdulillah kita masih diberi nikmat ya untuk kita bisa menimba ilmu dari Bapak-Bapak Nazir ya Salat serta salam mari kita curahkan berdajun yang kita Nabi Besar Muhammad SAW Bapak-Ibu sekalian yang terhormat Bapak Sri Aidi Kuncoro dari Presiden Global Wakaf dan juga Bapak Farudin dari Ketua Yaya Sendaru Tauhid Alhamdulillah terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pada siang hari ini untuk bisa sharing-sharing dengan what's it ya jadi saya kira Pak Aidi dan Pak Farudin nanti akan menceritakan banyak hal ya tentang pengalaman ya mengoptimalisasi wakaf ya dengan Pak Farudin dengan background Dauru Tahit yang tentunya pesantrennya ini merupakan modal yang cukup besar untuk pembangunan wakaf dan juga global wakaf ini juga saya dengar mohon koreksi kalau saya salah Pak Aidi itu inovasi-inovasi wakafnya ya terutama wakaf saham kalau tidak salah itu sangat luar biasa saya sendiri juga sebagai selain pembina wasit pekerjaan tetap saya adalah dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Departemen Ekonomi Syariah saya mengajar wakaf juga ya di Universitas Erlangga di Surabaya dan saya juga baca banyak literatur ya tentang inovasi wakaf dan sebagainya bahkan Malaysia sekarang ini sudah ada wakaf reksadana gitu ya wakaf reksadana ini sangat luar biasa bahkan ada juga di Malaysia itu ada wakaf untuk pembangunan terminal bis ya di Johor Baru nah ini adalah adalah inovasi-inovasi yang patut kita pelajari bahkan ke depan nanti akan sangat banyak sekali inovasi-inovasinya oleh karena itu pengalaman dari Pak Edy dengan mungkin wakaf sahamnya dengan Pak Farudin yang backup pesantren ini sangat penting sekali backup pesantren itu sedikit cerita ya dari ini kasusnya bukan wakaf tetapi kasusnya adalah BMT di Sidogiri itu backup pesantren Sidogiri itu bisa menghasilkan aset BMT Sidogiri itu hampir 2 triliun padahal APBD Kabupaten Pasuruan itu gak sampai 2 triliun bayangan BMT-nya jauh lebih besar daripada kekayaan dari kabupatennya ini sangat luar biasa kenapa? karena backup dari pesantren oleh karena itu saya kira teman-teman yang hadir disini mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk bisa menerima ilmu dari Bapak Farudin dari Bapak Edy untuk untuk kita masing-masing teman-teman yang mungkin disini ada researcher disini ada peneliti pak peneliti ini mahasiswa-mahasiswa S2 yang meneliti tentang wakaf yang sedang mengerjakan S3 mungkin disertasinya S2 di tesisnya itu mari kita coba gali lagi apa yang sekiranya sudah ada dan mari kita pikirkan bagaimana kemudian bisa lebih baik lagi di kemudian hari baik itu tentang tata kelola baik itu tentang perencanaan pengimpunan dananya distribusinya pengelolaannya nah mari kita sama-sama pelajari pada siang hari ini saya kira saya tidak akan berlama-lama mari kita simak langsung pemaparan dari bapak-bapak sekalian sementara itu yang bisa saya sampaikan demikian terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi terima kasih Pak Edy dan Pak Farutin saya kembalikan ke Mbak Fauzia silahkan Mbak baik terima kasih Pak Farutin atas welcoming space-nya insya Allah setelah ini kita akan langsung mendengarkan seri sharing dari narasumber pertama kita yaitu Bapak Edi Kuncoro selaku presiden dari global wakaf monggo kepada Bapak Edi Kuncoro saya persilahkan tim memiliki bantu Mbak Fauzia presentasinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'ina wa nasta'firuh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min sa'i'i ati amalina miyahdillah falamudillalah wa miyuklil falahadiyalah washadu'allah inainallah daulah syarikalah washadu'allah muhammanan abduh wa rasulullah nabi abadah Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah memberi kesempatan pada kami untuk bisa sharing berbagi apa sampah yang sudah kami jalankan mudah-mudahan membawa manfaat untuk kami berbagi dan juga untuk semua yang hadir disini yang kami hormati Bapak Profesor Raditya Sukmana selaku pembina wasit terima kasih Pak salam kenal kemudian juga Ustaz Bahrudin selaku ketua yayasan Kabupaten Tauhid dan juga panitia dan juga teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pertemuan kali ini mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan juga Allah sehatkan selalu Amin Baik ketika kita berbicara wakaf maka sungguhnya kita sedang mengambil mengambil tantangan dari Allah dan juga mengambil kesempatan amal soleh yang Allah berikan kepada kita apalagi saat ini wakaf saat ini itu mengembangkan atau membangun atau membangkitkan kembali wakaf itu ibarat seperti kita menegakkan benang basah karena apa dari sisi literasi literasi wakaf kita khususnya di Indonesia itu masih tergolong minim apalagi kalau kita ingin membuka sejarah-sejarah wakaf zaman dahulu itu juga sudah banyak diselewengkan atau disimpangkan dari fungsi dan makna wakaf di sesar sungguhnya saya coba mencari ya beberapa kali ya atau wakaf kejayaan wakaf di Nusantara dan saya menyebutkan beberapa lokasi misalkan Banjarmasin kemudian di Banten dan beberapa daerah lain di Google saya coba cari itu sekali lagi yang keluar adalah peninggalan-peninggalan masjid zaman dahulu gitu loh gitu ya saya coba lagi lagi-lagi masjid lagi keluarnya gitu nah padahal di beberapa literasi kita juga mengetahui ya apalagi teman-teman di sini juga peneliti kejayaan-kejayaan wakaf di Nusantara itu sebetulnya lebih dari pembangunan masjid itu sendiri gitu kita bicara misalkan Jogja misalnya kan hampir semuanya juga itu tanahnya tanah wakaf yang di yang diwakafkan oleh Sultanan Jogja ya untuk masyarakatnya seperti itu dan banyak lagi tapi ketika kita mencari itu di Google misalnya atau di mana yang sering keluar adalah tadi masjid lagi masjid lagi seperti itu dan inilah pemahaman masyarakat kita pada umumnya tentang wakaf bahwa wakaf itu terdiri dari 3M saja gitu loh dibatasi dari 3M itu masjid kemudian juga madasa dan satu lagi makam hanya terbatas ini ini sebenarnya tidak salah tapi menjadi sempit makna wakaf yang merupakan instrumen kemakmuran kemudian juga instrumen produktivitas masyarakat instrumen kesejahteraan nah ini jadi menyempit di 3M itu nah makanya ketika kita ingin mengembangkan ini kita lagi-lagi dihadapkan pada mencari literasi-literasi wakaf pada zaman dahulu yang ada yang sudah yang sudah terbukti kejayaannya gitu loh jadi mau tidak mau artinya kita harus menciptakan literasi itu sendiri dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalankan dan pengalaman-pengalaman itulah yang nanti akan kita tuliskan dan kita apa namanya kita kembangkan karena itulah yang akan menjadi literasi mungkin untuk anak-anak cucu kita untuk generasi-generasi kita berikutnya kalau ini tidak dilakukan maka tadi kita akan terus kesulitan mencari literasi wakaf yang sungguhnya sudah pernah jaya zaman Rasulullah zaman sahabat dan juga zaman para sultan-sultan dahulu yang pernah berkuasa di dunia saat ini ya apa saat itu gitu nah di sepat ini kami coba pertama mengenalkan tentang global wakaf dan juga berapa yang sudah program-program yang sudah kami jalankannya lanjut mungkin ini kami kasih nama global wakaf sebagai solusi solusi kebangunan umat ya ini profil lembaga kami lanjut ini secara visi menjadi lembaga filantropi islam internasional berbasis tim pengelolaan wakaf yang profesional untuk menunjukkan peradaban dunia yang lebih baik misinya yang pertama adalah di sisi edukasi kemudian juga pengembangan model-model implementasi program baik itu programnya maupun implementasinya dan juga membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif inovatif dan juga produktif ini visi misi dari lembaga kami global wakaf lanjut ini roadmap global wakaf di tahun pertama kita menyebutnya sebagai tahun pengokohan karena sebetulnya global wakaf itu sudah lahir dari tahun 2015 sebetulnya Pak 2015 Bapak Ibu tapi di sini kami ingin kembali mengokohkan global wakaf ya mulai dari 2022 hingga 2023 kemudian juga pengokohan organisasi SDM dan juga struktur kelembagaannya pengokohan apa namanya metode-metode filantropinya programnya dan pengokohan dari sisi seluruh organisasinya nah tahun kedua sampai ketiga ini adalah tahun ekspansi ekspansi dari sisi program ekspansi dari sisi penggalangan filantropi kemudian juga ekspansi dari sisi apa namanya nilai-nilai global wakaf tidak hanya untuk skop nasional tapi juga bagaimana nilai-nilai global wakaf ini bisa dirasakan juga oleh secara global ya oleh umat islam di dunia kemudian kita berharap di tahun keempat dan tahun kelima ini sudah masuk tahun stabilisasi dan tahun pertumbuhan nah ini sedikit roadmap global wakaf foundation yang sudah kami rancang berapa waktu lalu lanjut ini face-to-face nah ini fakta ya fakta yang ada di yang ingin kita apa namanya saksikan bersama kalau di luar negeri itu semua negara sudah melembagakan wakaf dalam struktur kenegaraannya seperti Turpe Kuwait Malaysia Singapura dan mereka menyandingkan antara kegiatan wakaf sosial dengan bisnis itu menjadi satu ekosistem ya satu kesatuan ekosistem yang tidak terpisah-pisah artinya dia tidak misalkan antara misalkan wakaf secara sosial itu maaf ya misalnya ada wakaf Al-Quran misalnya kemudian wakaf sandal misalnya itu kan ada juga ya tapi wakaf Al-Quran ini sebagai salah satu produk dan itu merupakan rangkaian dari satu ekosistem wakaf itu sendiri gitu kalau kita runut lagi misalkan dia wakaf Al-Quran kita runut lagi bagaimana dengan pencetakannya tentu kan membutuhkan pabrik pencetakannya mesinnya seperti apa dan segala macam nah ini satu kesatuan ekosistem inilah yang tidak boleh terputus kalau kita hanya melihat wakaf Al-Quran aja itu adalah wakaf yang sifatnya sosial tapi di sisi produktifitasnya di sisi apa namanya sisi ekonominya ini tidak tidak terlihat secara langsung nah di Indonesia faktanya apa wakaf masih dominan dipahami ansih sebagai kegiatan-kegiatan sosial kegiatan charity nah ini kita bisa mengalami itu karena tadi banyaknya sejarah-sejarah yang didistorsi sejarah tentang wakaf dan juga penyimpanan-penyimpanan pemahaman wakaf dari yang fungsi dalam makanan sesungguhnya jadi wakaf di Indonesia itu masih dipahami sebagai ansih wakaf sosial saja masih minim bahkan belum ada ya model bisnis berbasis wakaf nah ini fakta yang terjadi di Indonesia jadi kalau berbicara tentang wakaf itu adalah produktif wakaf itu adalah instrumen kemakmuran umat umat islam maka seakan-akan itu hanya menjadi diskursus saja apakah bisa wakaf menjadi produktifitas umat islam nah ini kan harus harus kita sendiri yang menjalankan itu semua gitu loh nah tapi secara contoh memang kalau di Indonesia sendiri itu masih agak sulit dalam mencarinya tapi kalau di dunia di luar Indonesia itu sudah sangat banyak lah contohnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Raditya tadi sudah menyampaikan itu semua kayak di Malaysia sudah ada misalkan di Turki ya yang saya lihat itu terminal bus atau bandara itu basisnya adalah dana wakaf gitu loh kemudian juga di Singapura ya bahkan Singapura yang negaranya non-muslim kebanyakan itu beberapa penginapan-kelinapan kemudian juga hotel ya dan juga bisnis lain itu basisnya adalah dana wakaf dari dana wakaf itu sendiri sedangkan di Indonesia seperti itu masih sangat sulit ya ada mungkin yang sangat terkenal itu adalah wakafnya masyarakat Aceh yang ada di Mekah yaitu Betul Ash itu 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 contoh yang yang sangat gampang lah kita memahami wakaf sebagai produktivitas seperti itu gitu loh jadi masyarakat Aceh yang apa yang kumroh atau yang menasek haji itu akan mendapat uang tambahan ya dari pemerintah Aceh sebesar 4-7 juta 4-7 juta artinya kan Betul Ash ini kan sudah lama gitu loh dan sampai sekarang masih kelihatan manfaatannya seperti itu nah ini vis-vis antara wakaf di Indonesia dan juga wakaf di tua Indonesia lanjut mbak bisa dilanjut next nah ini isu strategis pengelola wakaf di Indonesia ya yang pertama adalah penguatan filantropi wakaf di masing-masing lembaga-lembaga pengelola wakaf ya seperti beberapa wakaf gitu potensi yang tercatat oleh badan wakaf Indonesia sebesar 180 triliun ya tapi kami meyakini ini bisa lebih gitu ya bisa lebih kemudian desain program wakaf dengan skema yang bisa ya yang bisa mengakomodir antara sisi sosial dan sisi bisnis gitu ya ini ini isu keduanya kemudian juga inisiasi kelembagaan keuangan wakaf ya contohnya misalkan wakaf Ventura atau bank wakaf untuk menjawab ya konsekuensi dari bertambahnya ya bertambahnya dan bertumbuhnya aset-aset wakaf dan juga filantropi wakaf itu sendiri jadi konsekuensi nanti ketika wakaf itu booming ya mungkin 5 tahun lagi atau mungkin dalam waktu dekat itu mungkin harus disiapkan oleh kita semua itu lembaga keuangan yang mengelola aset-aset wakaf ini itu bisa bank wakaf atau atau di tahap awal mungkin bisa bentuknya Ventura seperti itu karena ini menjadi konsepensi ya untuk mengelola wakaf untuk menyiapkan lembaga keuangan ini sendiri dan ini nanti bisa jadi dia akan head-to-head dengan bank yang ada yang ada saat ini gitu kemudian juga profesional nazir ini juga menjadi isu-isu ya bahkan ini juga sudah sering diangkat oleh bank wakaf Indonesia bahkan ada sudah mulai mensertifikasi para nazir-nazir ini dalam rangka untuk bagaimana nazir-nazir pengelola wakaf itu menjadi profesional ya dalam sisi pengelolaannya kemudian pemelolaan wakaf di internal dan external masyarakat ya di Indonesia ini harus sama dulu framenya pemelolaan wakaf ya antara kita sebagai pengelola wakaf sebagai penggiat wakaf dengan masyarakat jika ini belum ada kesamaan maka kita akan sulit untuk memperbesar wakaf itu sendiri untuk memperbesar apa namanya filantropi wakaf ya di masing-masing kelola wakaf maka penyamaan persepsi penyamaan pemahaman ini harus terus dilakukan yaitu dengan cara edukasi-edukasi wakaf kemudian transformasi digital yaitu di sisi kemudahan dalam berwakaf ini juga harus kita akomodir bahwa keinginan masyarakat untuk berwakaf itu sangat besar maka kita harus mengakomodir itu dengan cara yang sangat simpel dan mudah sehingga masyarakat ketagihan untuk berwakaf karena dengan dirumahnya dia bisa berwakaf tidak sesulit seperti sebelumnya seperti sebelumnya maka kita harus mengakomodir ini dengan teknologi digital bagaimana membayar apa namanya menunaikan wakaf itu semudah seperti dia tersenyum seperti dia kurang lebih kemudian pengelolaan program dan juga bisnis ini transformasi jadi sangat menjadi mutlak pengelolaan wakaf itu berbasis digital ini jadi mutlak kalau pengelola yang tidak membasiskan yang sudah digital ini nanti akan ketinggalan dengan sendirinya seperti itu kemudian sumber daya manusianya ini juga dari sisi mungkin dari sisi klasifikasinya kemudian apa namanya kemampuan SDM-nya dan segala macamnya ini juga harus database-nya harus sangat kuat seperti itu aset-aset wakaf yang sudah diterima sudah dikelola ini wajib menjadi dikelola secara apa namanya digital ya dan tidak lagi secara manual seperti itu yang terakhir adalah data-data keseluruhan ya data-data kemiskinan dan juga data-data yang ada di masyarakat Indonesia khususnya umat Islam nah ini adalah transformasi digital menjadi isu ke-6 menurut kami kemudian yang ke-7 adalah kajian dan literasi wakaf yang masih minim ini tantangan ya untuk para peneliti di wasit bagaimana literasi-literasi wakaf itu bisa berkembang bertumbuh dan semakin mudah lah umat Islam Indonesia itu mencari literasi-literasi wakaf ya karena saat ini memang terakui masih sangat minim ya literasi-literasi wakaf di Indonesia yang ke-8 adalah komunikasi dan kempen wakaf nah ini perlunya kita terus apa namanya berpikir kreatif kemudian juga mencari terbang kebosan untuk menciptakan komunikasi dan kempen model-model kempen wakaf ya sehingga itu bisa menarik tidak saja umat Islam tapi khususnya yang sangat yang paling besar saat ini adalah kaum milenial bagaimana model-model kempen yang disampaikan oleh kita itu bisa menarik kaum milenial mereka bisa mengenal wakaf memahami wakaf sehingga mereka tertarik untuk berwakaf itu sendiri saat ini mungkin sangat minim ya kaum milenial untuk memahami wakaf sendiri nah ini menjadi tantangan kita semua bahwa 8 isu strategis di wakaf ini ini menjadi tantangan sekaligus juga menjadi apa namanya dorongan kita untuk terus memperbaiki ya dalam patah pola wakaf sendiri lanjut nah ini global wakaf dalam ekosistem plantropi ya jadi di kami itu ada apa namanya lembaga besar lembaga payungnya yang kita kasih nama global islamic plantropi itu membawahi ACT jadi kami satu payung dengan ACT yang bergerak di bidang kemanusiaan kebencanaan ya kemudian juga ada global kurban yang tiap tahun ini juga terus menyebarkan apa mendistribusikan hewan-hewan kurban ya ke 34 provinsi dan juga udah ke 350 kota kabupaten Indonesia dan 60 negara-negara di global ya tingkat global global zakat ini juga sudah tergabung di pos dan global wakaf itu menjadi satu bagian ya bagian entitas dari global islamic plantropi dan di kami global wakaf ada satu entitas sendiri yang mengelola dana-dana produktif yaitu kita kasih nama global wakaf corporation rupakan perseroan terbatas yang dimandatkan oleh global wakaf atau nazir untuk mengelola mengembangkan serta menjaga pokok dana wakaf itu sendiri nah ini kita kembangkan dalam instrumen-instrumen bisnis yang berikutnya adalah masyarakat dalam Indonesia ini sebagai keadaan terdepan dan juga agen-agen perubahan atas ide-ide yang kami gulirkan kepada masyarakat dan juga apa yang program-program yang kami gulirkan kepada masyarakat ini ada pelaksanannya adalah masyarakat reloin Indonesia ini mungkin teman-teman di peneliti wasit juga bisa bergabung di masyarakat reloin Indonesia ini lanjut menumbuhkan menumbuh-suburkan wakaf ya peran dan tantangan lanjut nah peran global wakaf ya peran global wakaf ada empat ya pertama adalah edukasi filantropi ekonomi dan reformasi jadi di edukasi ini karena tadi ya bagaimana kita bisa apa namanya menyamakan persepsi ya dengan masyarakat tentang wakaf maka edukasi ini kami jalankan baik via offline maupun online online itu dengan mesos-mesos yang kami punya media sosial yang kami punya itu terus kita gaungkan tentang wakaf dan juga tentang program-program yang kami jalankan filantropi itu mengaktifikan penggalangan potensi sumber daya nah besarnya umat islam yang ada di Indonesia ini ini menjadi potensi sendiri ya bahkan tadi yang saya sampaikan bahwa potensi wakaf di Indonesia itu sebesar 180 triliun ini menjadi potensi sangat besar gitu tapi mungkin dari apa namanya pengelola pengelola wakaf yang ada di Indonesia itu mungkin hanya berapa persennya dari 180 triliun itu yang bisa yang bisa digalang ya untuk masing-masing nah ini tentu menjadi peluang dan juga apa peluang untuk meningkatkan ya perolehan-perolehan wakaf itu baik itu secara cash money maupun aset-aset produktif lainnya ekonomi itu mengoptimalkan segenap hasil pelantropi wakaf jadi hasil apa namanya dana wakaf yang kita skemakan dalam skema-sema bisnis ini harapannya adalah bisa menggerakkan ekonomi masyarakat masyarakat banyak yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang kami jalankan hasilnya nanti hasil dari keuntungan itu selain untuk pengembangan usaha juga untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya mungkin untuk renovasi masjid kemudian juga untuk bantuan pendidikan masyarakat miskin gitu ya mungkin juga sumber-sumber wakaf dan lain sebagainya nah reformasi membangun kejadian dan perdanaan umat dengan ekonomi wakaf nah ini menjadi tantangan mudah-mudahan ini tidak sekedar diskursus ya tapi benar-benar harus kita realisasikan ya walaupun tadi tantangannya adalah kita di tengah sempitnya literasi dan juga contoh-contoh yang sudah mulai dihilangkan oleh kaum orientalis ya sehingga kita kesulitan bagaimana membawa peradaban wakaf ini dalam abad saat ini dalam kondisi kekinian seperti itu nah ini inilah peran global wakaf ada empat yaitu di edukasi plantropi, ekonomi dan juga sisi reformasi lanjut ini tantangannya ini komporasi aja yang apa namanya dari tahun 2019 dan juga tahun 2020 yang berwakaf itu hanya dari peran yang kami dapat itu hanya 20-30 persen saja dari yang kami dapat secara keseluruhan apa yang harus dilakukan yaitu top of value konsolidasi bersama untuk membangun pemahaman wakaf secara benar dan utuh berbasis nasa al-quran dan hadis dan juga siroh-siroh atau sejarah Rasulullah SAW dan juga para sahabat ini harus kita tekankan kemudian yang kedua adalah top of mind membangun brand awareness wakaf dan produk-produknya sebagai pilihan dan solusi terbaik sebagai pilihan pengangunan ekonomi umat ini juga tantangan bagi kita sendiri karena tantangannya dimana kita harus sukses dulu baru itu bisa menjadi contoh untuk masyarakat bahwa inilah wakaf yang sesungguhnya dan inilah yang sedang kita lakukan kemudian top of sales ini apa namanya inovasi produk inovasi program kemudian juga derivasi dari program-program itu itu harus terus dilakukan agar umat Islam di Indonesia yang merupakan market wakaf ini itu tidak jenuh atau tidak bosan melihat programnya mereka terus harus berkembang sehingga menarik minat umat Islam Indonesia untuk terus melakukan wakaf dengan berbagai instrumen yang dijalankan ini tantangannya dan juga yang akan kami lakukan lanjut ini beberapa portfolio wakaf yang sudah kami jalankan lanjut jadi karena wakaf itu adalah instrumen filantropi tertinggi Islam ya dan juga yang paling agung yang paling tinggi sehingga orang-orang yang berwakaf itu adalah memang orang-orang yang sudah secara agama secara hartanya mungkin sudah mumpuni jadi kalau di zakat itu adalah kewajiban dasar ya umat Islam tapi kalau wakaf itu mungkin statusnya sudah di atas zakat karena kewajibannya sudah dipenuhi sehingga dia bisa berwakaf dengan wakaf itu kan yang yang wakif berikan itulah harta terbaik 3T lah dari 3M kita bertransformasi ke 3T ya jadi 3M itu masjid, mushollah, dan matasa maka 3T ini adalah harta terbaik harta yang paling dicintai kemudian juga harta yang terproduktif yang paling produktif jadi 3T inilah harta wakaf yang diberikan oleh perwakif yang akan kita kewajiban nah portfolio program wakaf yang sudah kami jelankan yang pertama adalah numbung beras wakaf ya ini adalah idealisme kami cerita kami bagaimana bangsa Indonesia ini bisa berdaulat secara pangannya dengan berdaulat secara pangannya kita juga berharap petani-petani yang menjadi apa namanya pahlawan pangan gitu ya tulang punggung pangan Indonesia gitu itu dia menjadi juga sejahtera dengan sejahteranya petani kemudian Indonesia juga berdaulat secara pangan khususnya di sisi beras ya ini program pertama kami nombung beras wakaf yang merupakan di sisi produknya pabriknya jadi pabrik penggilingan berasnya lanjut ini beras lumung beras wakaf sebagai salah satu program masterpiece lembaga ya tujuan utamanya adalah meningkatkan penghasilan petani binaan ya ini master dan UMK meningkatkan kuantitas dan kualitas gabah panen jadi di sisi hulunya kita ada program namanya wakaf sawah produktif bagaimana dengan skema court kita memberikan bantuan modal kepada para petani ya yang kesukaan modal itu baik uang cash maupun apa namanya alat produksi seperti mesin pupuk segala macamnya dan juga bibit ini kita berikan kepada mereka dengan skema court ya nanti mereka hanya mengembalikan sisi pokoknya tanpa bunga atau tanpa bagi hasil harapannya adalah secara modal mereka sudah terjamin kemudian juga di sisi karena kita ada pendampingan maka kita berharap hasil yang mereka dapatkan itu bisa lebih banyak atau meningkat dibanding sebelumnya dan yang paling penting juga adalah mereka bisa terhindar dari rentanir atau rata-rata keribawi ya karena selama ini modal yang bergulir di petani itu adalah modal-modal dari para rentanir dengan bunga ya dengan skema bunga nah di sisi hulunya kita ada program wakaf sawah produktif sehingga hasil dari para petani itu yang kita serap kemudian kita olah menjadi beras di lumbung beras wakaf kemudian berasnya ini nanti kita bagikan kepada masyarakat kepada masyarakat miskin dengan program operasi pangan gratis operasi beras gratis begitu jadi puluh hilirnya juga terbangun sebagian ada yang dibagikan oleh masyarakat dan sebagian juga ada yang dikomersialkan sehingga tadi ekosistem yang saya mampaikan di awal ekosistem bisnisnya itu ekosistem wakafnya itu bisa menjadi satu kesatuan dan itu bisa tersusun dengan rapi ini yang lumbung beras wakaf lanjut nah ini yang berikutnya adalah lumbung air wakaf lumbung air wakaf atau pabrik airnya produknya kita beri nama dengan air minum wakaf kadang-kadang tertanya kok air minum wakaf yang kita bagikan jadi yang wakaf itu adalah pabriknya lumbung air wakafnya ini jadi kita ketahui ya 30% air mineral yang beredar di Jakarta khususnya di Jakarta itu adalah semuanya dengan modal-modal kapitalis kita untuk melawan rasa-rasa besar itu mustahil kalau kita berdiri sendiri makanya dengan adanya wakaf ini kita sama saja membariskan umat islam ini untuk sama-sama membangun membangun kedalatan umat islam besisi pangan dan selesai adalah air nah numbung air wakaf ini dengan keluarannya adalah air minum wakaf nanti air minum wakafnya kita bagikan juga kepada masyarakat juga kepada masjid yang distribusikan dengan dana sedekah dan zakat sedangkan numbung airnya itu adalah dengan dana wakaf ini beberapa tujuannya menyebutkan lapangan kerja karena kita akan merekrut dari pabrik air ini sekitar untuk bekerja di kita kemudian juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu air berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan jadi selain kita juga apa namanya memakai air yang kita bagikan masyarakat juga kita juga memperhatikan dari sisi lingkungannya tidak mengeksploitasi kemudian juga dari tempat-tempatnya botol-botolnya itu kita darulang kembali seperti itu pemanfaatan sumber mata air yang ada ya kemudian juga pendistribusian air minum wakaf secara masif menjakap semua masyarakat terkencil edukasi wakaf pada masyarakat khususnya ini menjadi pintar masuk kita juga ke masjid-masjid dan musalah-musalah mitra dari global wakaf Malaysia lanjut berikutnya adalah nombong ternak wakaf ini dari sisi peternakannya yang secara rutin kita distribusikan salah satunya salah satu sumber dari distribusi kurban kita adalah di lombong ternak wakaf dengan dana wakaf itu kita kembangkan menjadi peternakan seperti ini ada yang sifatnya komunal dibagikan apa namanya di diharapkan kepada masyarakat ya kemudian ada juga yang sifatnya memang terpusat ya terpusat ini memang jadi ada dua jenis yang pertama dibagi apa namanya dikelolakan oleh masyarakat kemudian juga dikelolakan secara terpusat ya ini kita sudah ada belum banyak memang belum masyarakat ya ini ada 512 osapi kemudian dombanya ada 12.533 ya ini sebagai sumber global kurban kita di tiap tahun Alhamdulillah global kurban kita tertinggi itu mencapai distribusi di 35.000 ekor secara kambing ya kemudian juga pening manfaatnya di 648 nah ini sudah tersebar di beberapa lokasi ada di Cianjur Jogja ya lombong pernah kami itu kemudian juga di Blora dan ada di Bogor gitu jadi selain itu juga kita mengembangkan ya varian-varian jenis-jenis domba yang memang asli milik Indonesia gitu ya dulu kan kalau nggak salah tahun 2018 kalau nggak salah ya pelas pelas panukahnya domba asli Indonesia itu kan dibawa ke Malaysia ya untuk dikembangkan di sana gitu nah ini kita juga sangat prihatin ya kalau kita tiap tahun ya menyembelih domba ya menyembelih kambing atau domba tapi tidak memikirkan sisi bibitnya nanti sangat mungkin nanti Indonesia akan mengimpor ya domba atau kambing untuk kebutuhan kurban gitu ini sangat bahaya lanjut ini infografis yang udah kita jalankan dari 2020 kita ada 5.800 ekor ya ekor domba ya anaknya ada 125 dan ada beberapa juga yang kita berdayakan lanjut ini data nah yang berikutnya adalah sumber wakaf kami terinspirasi dari sumber Usman bin Afan yang sampai saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat oleh seluruh masyarakat yang berkunjung ke sana kita ketahui juga bahwa sumber Usman bin Afan ini adalah apa namanya inspirasi bagi umat Islam untuk menghacurkan kapitalis kalau dulu kita ketahui ceritanya orang Yahudi punya sumber yang mengambil air dari sumber dari orang Yahudi itu membayar sedangkan Usman bin Afan itu mengeratisan sehingga hancurlah bisnisnya orang Yahudi itu sehingga orang bergerak ke sumber wakafnya Usman dan sampai saat ini masih dirasakan manfaatnya ini ada dua kita mengembangkannya ada tiga ya jenis-jenisnya yaitu sumber semi jet pump kemudian juga ada sumber cincin atau sumber timba ini untuk daerah-daerah yang tidak ada listriknya dan juga ada sumber pompa tangan sumber pompa tangan ini mungkin di Indonesia sudah mulai jarang tapi ini kita kembangkan masih kita kembangkan di luar negeri seperti di Bangladesh kemudian di Myanmar kemudian di Afrika ini mereka masih menggunakan sumber pompa tangan ini sumber wakaf kita tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah ke luar negeri lanjut ini peta sebaran sumber wakaf kita dari tahun 2015 hingga tahun 2020 Alhamdulillah sudah 628 lokasi ya ini mungkin masih kurang dikit ya kalau dibandingkan dengan kebutuhan air masyarakat Indonesia ya ini masih sangat sedikit serabatnya 132 ya sumber wakaf di desa kelurahan kemudian juga 215 di masjid ya di Ratamu Shola nah ini idealisme kami bagaimana bisa memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang kesulitan ases air dan juga kesulitan mendapatkan sumber air bersihnya lanjut itu lanjut ini galeri wakaf saham ini ada di salah satu kantor kami ya di menurut 165 di salah satu lantai kami ada galeri wakaf saham ya memang tantangannya adalah ternyata wakaf saham itu di dunia korporasi itu belum diakui lah belum diakui ya wakaf saham itu belum diakui sehingga ketika melakukan RUPS itu masih ada kendala-kendala ini tantangan lah tapi ini terus kami apa namanya kami develop kami perbaiki sehingga wakaf saham itu benar-benar menjadi satu solusi bagi korporasi yang ingin berwakaf ya secara bersama-sama seperti itu ini apa namanya bertujuan untuk pengembangan produk wakaf sekaligus juga untuk edukasi dan juga menjadi tempat pertemuan ya antara investor dengan investor satu dengan investor yang lainnya dan lainnya kegiatannya adalah pembukaan rekening kemudian juga konsultasi informasi pasar modal edukasi dan sosialisasi wakaf saham edukasi dan sosialisasi juga pasar modal ini mungkin dari alih-alih yang kita datangkan mereka bisa berdiskusi di gerai-gerai kami tersebut lanjut ini salah satu program kami juga yang kami gulirkan di awal-awal pandemi tahun 2020 itu wakaf modern usaha mikro lanjut kita ketahui di awal pandemi itu banyak ya yang terkena PHK kemudian juga ambruk usahanya dan itu menyasar ke pengusaha-pengusaha kecil khususnya ya ini bisa kita lihat ya fakta-fakta yang ada di Indonesia 40% pelaku UMKM terjadat utang rentenir ya Menteri Kooperasi dan UMKM aku merasa miris masih banyak pelaku usaha mikro terkenal jerak rentenir mereka yang terkenal kan di beberapa daerah itu ada namanya Bank Puleci kemudian ada juga apa ya Bank Emok segala macam ya itu banyak sekali ya mereka pinjam 100 ribu bayarnya bisa 150 ribu seperti itu laku UMKM di paling-paling terlilih rentenir nah inilah fakta-fakta yang ada di hadapan kita gak jauh dari kita seperti itu lanjut mohon maaf kayak ini untuk waktunya kurang 5 menit mungkin ya disegar aja ini wakab UMKM lanjut singkat-singkat aja lanjut mungkin bisa terus terus lagi ini target kami seperti itu terus nah ini ada pasar sedekah bagaimana kita menjamahkan mereka di satu platform ya platform e-commerce karena di Indonesia itu 88,1% pengguna internet Indonesia memakai layanan e-commerce kemudian 7% UMKM terbantu memasarkan produknya di e-commerce khususnya saat pandemi 69 UMKM menganggap marketplace transaksinya aman ya dan 66% UMKM menganggap marketplace mudah digunakan lanjut lanjut mbak ini kita singkat karena waktunya habis terus lanjut ini gak saya jelaskan ini tentang platformnya dan kami ada juga satu lagi namanya wakabtunai.id ini platform yang kami develop sudah berjalan ya lanjut lanjut ini bukan juga mungkin karena waktunya sudah habis saya cukupkan ya terima kasih mbak Fauzia dan panitia sekalian maaf bila ada kurang dan salah kata Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Edy atas pemaparannya Masya Allah ya tadi sudah dijelaskan terkait dengan berbagai inovasi program dari global wakaf untuk kemudian bisa meningkatkan pengelolaan wakaf Indonesia bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya Insya Allah akan disediakan waktu setelah sesi kedua Insya Allah setelah ini akan ada sesi dari Ustadz Fahrudin selaku ketua Yasan Darutauhid kepada Ustadz Fahrudin saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alim yang saya hormati yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah sahabat saya guru saya Pak Edi Kunjoro mudah-mudahan Allah melimpakan keberkahan dari ilmu-ilmunya sehingga bisa terus menembarkan manfaat untuk umat Insya Allah terima kasih teman-teman dari Waksid mudah-mudahan pertemuan di siang hari ini menjadi wasilah kita bersama-sama belajar untuk mengkaji memperdalam bagaimana aset-aset wakaf itu bisa semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat di dalam Al-Quran Surat As-Sof Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan satu perniagaan dengan kita Jadi Allah menawarkan satu perniagaan yang keuntungannya itu tidak bisa diukur dengan ukuran dunia kalau kita bisnis dengan manusia keuntungannya bisa diprediksi dan bisa diukur dengan ukuran dunia bahkan ada prosentasenya tapi kalau kita bisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka keuntungannya tidak bisa diukur dengan ukuran dunia yaitu tunjihku min'ada bin'alim kita akan diselamatkan dari panas api neraka apa peniagaan yang Allah tawarkan kepada kita tu'minu nabillah wa rasulihi wa tujahidu nafisa bi'lillahi bi'amwalikum wa anfusikum kita beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah dan berjuang di jalan Allah dengan harta yang Allah aman akan kepada kita dan diri-diri kita kita sebagai nadir itu adalah pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan hasil kalau tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Edi terkait dengan temuan ketika melakukan kajian literasi bahwa berbicara tentang wakaf memang masih identif dengan 3M tadi ya Masjid Matrasa dengan makam nah kami di Darutauhid memang berawal dari 3M tadi tapi yang pertama yaitu Masjid makanya bagaimana tagline kami adalah dari Masjid untuk Indonesia yang rahmatan lil'alamin ini mungkin tagline kami oke boleh dilanjut naik Pak Fauzia ya belum muncul ya baik ini secara singkat perjalanan kami kalau tadi guru kita Pak Edi sudah menyampaikan berbagai hal termasuk literasi-literasinya karena waktu sangat terbatas saya ingin menyampaikan berbagai pengalaman bagaimana kami mendapatkan amanah untuk mengelola aset wakaf jadi memang berbicara tentang wakaf khususnya di kami di Darutauhid di pesantren Darutauhid memang kita berawal dari wakaf Masjid yang saat itu luas area ataupun aset yang diamanakan kepada kami di tahun 92 itu 400 meter persegi yang kemudian kita bangun Masjid dari Masjid inilah kemudian ada kegiatan-kegiatan ada pengajian ya kemudian berkembang sesuai dengan harapan dari masyarakat harapan dari jamaah adanya pendidikan yang non-formal ya pengajian kemudian kursus-kursus ya pengajian yang singkat itu ada yang satu bulan 40 hari tiga bulan enam bulan satu tahun ya awal-awalnya dari situ kemudian semakin banyak jamaah yang bersama-sama memakmurkan Masjid ya memang awalnya kita ngontrak tahun 90 kita masih ngontrak satu kamar dua kamar sampai 20 kamar kita gunakan kegiatan pengajian dan akhirnya tahun 92 kontrakan tersebut kita bebaskan dari dana wakaf ya kita bersama-sama patungan akatnya adalah untuk wakaf Masjid Alhamdulillah kemudian kita bangun bersama-sama dari situ ya adanya kegiatan-kegiatan pengajian yang hadir banyak ya ketika banyak orang yang hadir maka secara bisnisnya berfikir semakin banyak orang yang hadir peluang untuk pengembangan bisnisnya akan ada di situ sehingga kita bangunlah super minimarket saat itu dengan kita punya modal 500 ribu ya kemudian kita bangun juga lembaga keuangan BMD kita hanya punya modal 250 ribu ya kemudian kita bangun juga disitu ada canceling umat jadi ketika jamaah hadir ataupun jamaah menyimak acara-acara kita melalui radio saat itu mereka juga menyiapkan canceling ya yang canceling tersebut saat mereka pengajian cancelingnya dibawa untuk diamanakan dititipkan ke kita dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Diti Peduli ya ataupun Darutol Hid Peduli nah dari supermarket alhamdulillah yang modal awal kita hanya 500 ribu kemudian di tahun 2020 dan 2021 kita sudah omsetnya sudah mencapai 1,1 miliar per bulan dan total asetnya 24 miliar ini dari 500 ribu saat itu tahun tahun 90 ya kemudian BMTnya alhamdulillah dari saat itu kita modal awal itu 250 ribu kemudian saat sekarang ini sudah mencapai 61 miliar kemudian dari canceling umat ya kemudian lahirlah Diti Peduli dan alhamdulillah dana yang terhimpun khususnya di tahun 2021 kemarin 176 miliar dan ini terdapat di 32 cabang di seluruh Indonesia kemudian kita juga ada lembaga wakaf ya ini satu unit khusus yang memang mengelola aset wakaf alhamdulillah tahun 92 kita mendapatkan amanah untuk mengelola aset wakaf 400 meter persegi dan saat sekarang ini alhamdulillah kita diberi amanah untuk mengelola aset wakaf 257 ribu lebih ya kemudian aset wakafnya sekitar 265 miliar dan hasil optimalisasi dari aset-aset wakaf tersebut tiap bulan terhimpun 700 juta pergulang kemudian dari pendidikan yang non-formal tadi alhamdulillah melahirkan pendidikan formal dari molitika TK SD SMP SMA SMK dan juga perguruan tinggi yang saat sekarang ini jumlah siswa jumlah santri semuanya ada di pesantren ada 2500 santri kemudian yang pendidikan non-formal disitu ada santri penghapal Quran PKBM kemudian PDF PTM dan sebagainya ada 650-an jadi sekarang jumlah santri yang ada di pesantren kurang lebih sekitar 3000 sekian kemudian masih berkembang tadi Bapak Ibu yang baik prinsipnya adalah bagaimana amanah dari buru kami ya mengamanahkan kepada kami khususnya saya sebagai nadir sejengkal aset wakaf itu harus produktif sehingga kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana aset-aset wakaf tersebut bisa menembarkan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah kemudian bagaimana kita membangun fasilitas-fasilitas tersebut ya kita selain memang menerima ya titipan dana wakaf untuk pembangunan gedung sarana pendidikan asrama dan lain sebagainya tapi juga kita menyisikan dari hasil optimisasi tersebut jadi sesuai dengan arahan dari badan wakaf Indonesia 50% itu untuk maukuf alih kemudian 40% itu untuk pengembangan aset wakaf berikutnya dan 10% itu untuk nadir nah Alhamdulillah yang 40% inilah yang kemudian kita pergunakan untuk terus mengembangkan aset wakaf sesuai dengan kebutuhan di masyarakat ataupun kebutuhan di internal kita wabil khusus karena jumlah santri setiap tahun terus bertambah dan terus bertambah sehingga fasilitas yang terus kita siapkan adalah fasilitas pendidikan baik itu berupa asrama kelas ataupun fasilitas-fasilitas pendukung jadi dari aset wakaf yang luasnya 257 meter persegi tersebut itu sebagian besar kita pergunakan untuk fasilitas pendidikan ini mungkin sepintas yang sudah dilakukan oleh kami literasinya tadi banyak sudah disampaikan oleh guru kita Pak Edi Tuncorro sangat luar biasa mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama jadi ternyata teman-teman yang baik kalau kita juga berbasis mesit sangat memungkinkan untuk pengembangan aset wakaf karena potensinya sangat luar biasa sangat besar tetapi bisa jadi ada hal-hal yang memang belum maksimal kita lakukan misalkan sebagian pengelola aset wakaf ataupun nadir sendiri itu masih sisa waktu belum fokus mengelola aset wakaf nah ini salah satu temuan yang kita dapatkan di lapangan terutama sekali ketika ada sahabat-sahabat kita silaturin ke Darutauhid untuk sharing dengan kami di Darutauhid ya sebagian mereka memang masih belum fokus untuk mengelola aset wakaf itu yang menjadi gendala harapannya mudah-mudahan dengan silaturin kita hari ini kita saling menguatkan saling memotivasi dan berbagi ilmu konsepnya adalah ATM amati tiru dan modifikasi apa yang dilakukan oleh kami berbasis pesantren belum tentu semua bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya demikian pula apa yang sudah dilakukan oleh Pak Edi beserta tim juga belum tentu semua bisa melakukannya tapi kita bisa ngambil apa yang bisa diambil dari global wakaf apa yang bisa diambil dari Darutauhid mudah-mudahan dengan kita semua berbagi peran untuk mengembangkan aset wakaf ini akan menebarkan manfaat Alhamdulillah dengan sekarang kita kelola seperti itu kita sekitar 500 santri yang kita berikan biasiswa kita berikan biasiswa dengan hak yang mautuf alih tadi untuk biasiswa santri dari mulai tingkat SMP, SMA maupun yang perguruan tinggi yang perguruan tinggi ada yang memang kuliahnya di tempat kami sendiri di Darutauhid tapi ada juga yang memang kuliahnya di luar karena memang ada di beberapa cabang Darutauhid cabang sehingga mereka kuliahnya di daerah tersebut itu barangkali dari kami dari Darutauhid mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan apa yang bisa kita diskusikan untuk kemajuan bersama insyaallah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak saya taruh di atas pengaparannya tadi ada beberapa poin yang saya highlight jadi bagaimana kemudian pengumuman aset melalui masjid bisa kemudian berkembang menjadi banyak hal yang kemudian bisa bermanfaat bagi umat baik untuk Bapak Ibu yang kemudian ingin bertanya ataupun ingin baik bisa langsung resen ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat baik kepada Bapak Barul Komar bisa on week ataupun on cam untuk bertanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih kesempatannya Mbak Fauziah Terima kasih juga paparannya dari Pak Edi dan Pak Pak Rudin perkenalkan saya Bahrul dari mahasiswa S3 UIN Syarif Bukullah Jakarta saat ini mengambil topik disertasi tentang korporat wakaf jadi saya sangat berterima kasih juga kepada Wasid acaranya sangat bagus sekali termasuk yang sekarang itu sangat menambah wawasan dan pengetahuan saya terkait dengan penelitian saya oke yang pertanyaan saya mungkin mohon maaf ada beberapa yang pertama mungkin ditujukan ke mohon maaf punton kepada Pak Edi jadi tadi kan saya lihat di slide bahwa global wakaf ini mempunyai apa ada ini ya kiriarki atau ekosistemnya tadi itu mempunyai beberapa unit-unit salah satunya itu adalah global wakaf corporation yang dalam bentuk perseruan terbatas atau PT nah ini juga menjadi menarik bagi saya jadi saya ingin mengetahui mungkin Pak lebih dalam lagi itu kan kalau di undang-undang wakaf itu kan nasir itu kan dipatasi bagi hasilnya itu 10% ada memang masih menjadi istilahnya apa ya perdebatan apakah itu dari net atau dari gross tapi setahun saya mungkin dari net gitu ya dan ini juga kemarin wasit juga mengadakan seminar tentang undang-undang wakaf kemungkinan ini akan menjadi salah satu pembahasan yang akan diubah nah ini menjadi menarik jadi Pak posisinya perusahaan ini PT global wakaf corporation ini ini apakah sebagai nazir apa sebagai unit nazir dalam artian kalau unit nazir itu dia partner dengan nazir jadi istilahnya dia itu lebih fleksibel ya untuk mengatur apa namanya keuntungan dari setiap proyek yang dia miliki kalau nazir kan memang dipatasi 10% tapi kalau dalam bentuk persona terbatas mungkin saya tidak tahu mungkin nanti ada pemegang sahamnya itu yayasan dalam hal ini nazirnya dan juga mungkin ada pemegang saham yang lain mungkin bisa jadi pribadi atau mungkin dalam bentuk perusahaan ya gitu Pak oke lalu Pak itu yang pertama lalu untuk portfolio bisnisnya Pak jadi PT global wakaf corporation ini itu lebih banyak portfolio-nya ini ke instrumen real tadi kan juga ada ya ada aqua maaf sebut merek ada air mineral air mineral wakaf gitu lalu juga mungkin ada yang lain lalu tadi juga ada wakaf saham saya tidak tahu itu apakah termasuk dalam global wakaf corporation atau tidak tapi kan memungkinkan juga investasi dalam bentuk apa di pasar modal atau dalam bentuk instrumen keuangan gitu Pak dalam mungkin ditempatkan juga di deposito atau mungkin dalam reksadana dan segala macam oke lalu Pak untuk arahnya Pak jadi global wakaf corporation ini ya memang kalau kita lihat di Indonesia kan korporasi ya korporasi itu kan memang dibentuknya bukan berdasarkan based on wakaf ya yang sudah maksudnya yang sudah mature yang sudah berkembang begitu mungkin kita tidak usah sebut merek yang punya banyak mie instan begitu ya itu dari hulu sampai ke hilirnya itu dia kuasai gitu dari mulai terigunya dari mulai mungkin apa namanya distribusinya sampai dengan penjualan retail minimarket ini dia kuasai lalu banyak juga contoh-contoh korporasi yang lainnya yang mungkin bisa jadi benchmark bagi global wakaf corporation nah itu apakah global wakaf corporation juga mungkin nanti arahnya akan kesana begitu Pak jadi korporasi kalau yang mereka kan basisnya kapital ya kalau kita kan basisnya adalah sosial basisnya adalah wakaf jadi mereka kapital ya saya tidak tahu apakah mereka ada CSR tapi apakah akan sekuat wakaf gitu kalau wakaf korporasi ini bisa berkembang seperti mereka begitu Pak oke begitu saja Pak terima kasih terima kasih Mbak Fauzia ya baik terima kasih Mbak Bapak Bahrul monggo kepada Bapak Edi Kuncoro bisa langsung menjawab untuk pertanyaan tersebut baik bismillahirrahmanirrahim terima kasih Mas Bahrul Kemar yang pertama adalah GW global wakaf corporation dengan GW itu entitas yang berbeda jadi global wakaf condition itu dia adalah lazirnya sedangkan dia adalah mitranya yang memang diinisiasi oleh global wakaf apa namanya foundation jadi dia entitas yang berbeda nah memang beberapa wakaf saham yang kita apa namanya kita kempenkan itu memang ada yang masuk ke global wakaf corporation tadi jadi makanya punya keleluasaan karena dia kan bentuknya PT tadi ya punya keleluasaan untuk mengatur bagi hasil dan segala macamnya gitu berbeda kalau dia nazir kan udah ada aturannya sendiri dari BWI ya yang itu memang harus kita patuhi bersama itu yang pertama kemudian portofolio nya adalah memang dia inline dengan aktivitas program sosial di global wakaf foundation misalkan gini dan juga inline dengan aktivitas charity nya asli petanggap ACT gitu ya karena di kami kan ada misalkan distribusi beras misalnya distribusi air minum distribusi pangan gitu nah itu nanti apa namanya ekosistemnya itu tadi berdasarkan tadi unit-unit usaha di global wakaf foundation tadi dan dari sisi pengelolaannya ya mungkin dari sisi managementnya semacam tapi pendekatannya tetap dari sisi sosial kan tadi kalau berasnya itu adalah produknya produknya tapi di sisi hulunya kita adalah di pemberdayaan pertandingnya gitu dengan skema port tadi itu nah dari situlah nanti kemudian hasilnya yang kita serap kemudian diolah di pabrik berasnya itu nah itulah pabriknya itulah yang di sisi wakafnya ini jadi kita ingin ekosistemkan program kita itu sehingga kebutuhannya itu tidak keluar dari ekosistem itu karena semua saling mendukung seperti juga seperti juga dengan air minum wakaf tadi itu juga seperti juga kalau air minum wakafnya kita diskusikan dengan dana sedekah tapi pembuatannya itulah pabriknya dengan dana wakaf tapi memang saat ini kita masih terus menginisiasi belum memiliki sendiri pabrik wakafnya tapi masih terus menginisiasi itu sendiri kemudian yang ketiga tadi apa ya mas ini pak arahnya pak apakah akan menjadi sebuah korporasi seperti ya katakanlah kongomerat grup di Indonesia yang yang apa namanya portofolinya itu demikian banyak bahkan masuk ke keuangan masuk ke real manufaktur tambang begitu pak betul kita kan inginnya memang ya mengenalkan wakaf itu benar-benar agung gitu lah benar-benar besar dan juga bisa mengalahkan ini mungkin semangat kita bersama lah ya gitu pak ustadz korudin ya semangat kita bersama ingin mengalahkan kapitalis yang ada kemudian juga yang apa koromerasi yang ada seperti itulah nah itu memang kita ke sana yang kita rencanakan memang ada di apa namanya di bidang agro kemudian juga ada bidang medis kemudian juga ada bidang apa namanya apa namanya infrastruktur itu juga itu mulai-mulai kita bangun ke sana memang arahnya bagaimana semua sisi kehidupan semua kebutuhan kita umat-umat Islam khususnya itu bisa dipenuhi oleh korporasi-korporasi wakaf ini itu idealismenya mas baru oke baik pak berarti ini pak ya mohon maaf dipertajam sedikit berarti di bawah PT Global Corporation ini Global Wakaf Corporation ini ada unit-unit yang dalam bentuk PT juga pak ya iya betul berarti dia holding ya pak ya iya oke saya juga ada agro wakaf ada agro wakaf corporation itu untuk pertanian kemudian juga ada korporasi kesehatan ya betul berarti saya pernah juga baca itu ada PT hidro perdana retail itu termasuk anaknya Global Wakaf Corporation ya pak ya kalau itu mitra aja mas minimarket oh mitra iya bukan bagian-bagian jadi kami oke siap terima kasih pak Edi penumpulan saya silaturahim pak amin amin assalamualaikum wassalam ya selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak Rifaldi Majid saya izin membacakan pertanyaannya pertanyaannya izin bertanya mengenai program membungi tanah wakaf yang dijalankan oleh Global Wakaf skema akat atau model yang dijalankan seperti apa sebagaimana dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 bahwasannya investasi wakaf uang diseteril harus di cover dengan asuransi atau penjaminan syariah apakah hal ini juga didapatkan skema mitigasi risikonya juga seperti apa nih pak monggo saya persilahkan kepada Bapak Edi Kuncoro untuk menjawab misalnya mohon maaf mbak bisa diulangi lagi yang izin bertanya mengenai program membungi tanah wakaf skema akat atau model yang dijalankan seperti apa kemudian sebagaimana dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 bahwasannya investasi wakaf uang di sektor real harus di cover dengan asuransi atau penjaminan syariah apakah hari ini juga dilebatkan skema mitigasi risikonya juga seperti apa nih pak seperti itu memang kita bergerak di bidang apa namanya untuk usaha itu yang memang sudah lama kita jalankan gitu ya jadi kita punya pengalaman di sana hingga untuk yang baru misalkan untuk bisnis yang baru itu memang kita masih sinergikan dengan yang lain seperti itu nah kalau satu mitigasinya adalah kita benar-benar memilih ya kalau itu apa namanya kemitraan dengan masyarakat memilih orang-orang yang amanah gitu lah untuk mitigasi itu ini orang-orang yang amanah sehingga dia bisa benar-benar menjaga menjaga apa yang namanya yang kita amanahkan itu berkata lah tadi dan biasanya memang kita pilih mereka-mereka adalah guru-guru ngaji gitu lah kemudian juga imam-imam masjid mushollah ya memang dia memiliki pengaruh dakwah lah untuk masyarakat sehingga dia juga bisa sekaligus membina itu nah ini salah satu mitigasi yang kita jalankan gitu ya jadi harapannya dengan ada apa pemilihan di awal tahap awal bagaimana penerimanya kemudian kita juga lihat karakternya kemudian juga kebiasaannya ini insya Allah bisa memitigasi itu semua gitu itu mungkin terima kasih baik terima kasih Bapak Egerini selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Ibu Mulyani ya terkait dengan program wakaf unggulan produktif unggulan di wakaf Darut Tauhid saya persahakan ke Ustadz Fahrudin ya baik terima kasih jadi dari aset wakaf yang diamanakan kepada kami di Darut Tauhid ada aset-aset wakaf yang memang dikelola langsung oleh kami Nadir jadi disini ada sualayan toko dan ini juga kami siap untuk bermitra dengan masyarakat dengan jamaah untuk mengembangkan sualayan ini jadi kalau di tengah-tengah kita di masyarakat kita banyak toko-toko sualayan yang bisa jadi keuntungannya bukan untuk kita umat Islam tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa sinergi dengan kami kami punya sualayan toko ya insya Allah mudah-mudahan bisa sinergi itu dikelola kita kemudian juga kios-kios yang ada di sekitar sini itu adalah aset wakaf kemudian kita bangun kiosnya ada yang disewakan ada yang sistemnya bagi hasil dan lain sebagainya tergantung kesepakatan tapi ini kita lakukan kemudian kita juga ada penginapan ada cottage ada guest house yang itu apa yang membedakan ya fasilitas yang disiapkan itu berbeda kalau kotis itu ya secara harga nilainya lebih murah dibandingkan yang di guest house itu kita siapkan juga dan kita bangun di aset wakaf di tanah wakaf kemudian kita juga tidak jauh berbeda dengan global wakaf tadi kita juga punya perusahaan-perusahaan ya bentukan dari kami ya karena memang tadi berbicara tentang hak nadir itu kan sangat sangat kecil ya jadi operasionalnya sangat besar tetapi kita hanya mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan ya paling tidak 10% sehingga kita juga membangun perusahaan-perusahaan untuk pengembangan Alhamdulillah kita juga ada 11 perusahaan yang kita bangun ya ini semuanya sumber dananya dari mana optimalisasi yang itu untuk pengembangan aset wakaf berikutnya jadi dengan kita membangun perusahaan tersebut ada dividen dan lain sebagainya karena saham utamanya adalah di kami di kami ada kooperasi berarti sahamnya dimiliki oleh yayasan sebagai nadir dan juga kooperasi ya itu perusahaan-perusahaan yang kita bentuk di sini ada perusahaan yang memang lebih fokus ke arah pengembangan ekonomi tapi juga ada perusahaan yang sifatnya dakwah misalkan MQTV MQ Radio itu kan juga perusahaan-perusahaan yang kita bangun itu ada 11 total yang itu di bawah yayasan Darutaukit jadi prinsipnya adalah setiap kesempatan dari aset wakaf itu bisa diproduktifkan kita produktifkan karena memang kita berbasis pesantren di sini banyak santri ketika berbicara banyak santri banyak orang tua yang memang silat rohim paling tidak di luar pandemi itu paling tidak sebulan sekali mereka datang ke pesantren untuk mengikuti kegiatan dan menengok anaknya ya kalau 3000 santri yang datang kita harus menyiapkan sualayannya yang memang standar kemudian penginapannya yang memang respektatif fasilitas-fasilitas pendukungnya yang kita siapkan untuk mereka insyaallah dengan pola-pola seperti itu aset wakaf itu menjadi produktif insyaallah gitu jadi banyak ya kalau berbicara tentang produk-produk yang kita miliki banyak karena memang bahasanya lo mau gue ada gitu bahasa teman-teman di lapangan bahasa premanya begitu lo mau gue adakan gitu mau makan di sini insyaallah kita punya tempat untuk makannya punya cateringnya punya tempat untuk makannya kafenya juga kita punya datang ke sini males pulang ingin nginap di sini kita siapkan penginapannya punya uang berapa punya uang sekian nginapnya di sini punya uang sekian nginapnya di sini gak punya uang di mes masjid itu kita siapkan masjidnya gitu konsep kita begitu jadi bagaimana memahamkan tanah wakaf itu setiap kita melihat potensi itu kita tangkap dengan sebaik-baiknya sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat dari aset wakaf tersebut itu barangkali Ibu ya baik Masya Allah jadi tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan pengoptimalan berbagai aset wakaf yang kemudian bisa dimaksimalkan gitu untuk kebaikan umat dan yang terakhir ini saya ingin bertanya khususnya terkait dengan bagaimana para nazir dan juga anak muda generasi milenial seperti teman-teman di sini beberapa yang kemudian tertarik untuk menjadi nazir yang ingin saya tanyakan bagaimana kemudian tadi seperti ini sudah dijelaskan sedikit ya terkait dengan bagaimana menarik perhatian generasi milenial untuk kemudian menjadi nazir yang kekinian seperti itu saya ingin bertanya terkait itu dan bagaimana kemudian potensinya anak muda ya kemudian untuk bisa menjadi nazir di era saat ini saya ingin mungkin kepada Ustadz Fahruddin saya ingin bertanya bisa ingin bertanya dulu Pak Edi saya ingin bertanya mewakili anak muda mewakili anak muda sebenarnya saya sudah punya cucu ya jadi mewakili anak muda nggak apa-apa ya jadi ketika berbicara tentang waktu potensi sangat luar biasa kadang-kadang orang berpikir tentang menjadi nazir kemudian menjadi amil itu unsur dunia ini nggak ada padahal sangat luar biasa dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan tadi kan ketika kita berjuang di jalan Allah kan jaminan Allah kan tunjiku min adabin alim kita akan diselamatkan dari panas bin neraka dan dunia akan dicukupi oleh Allah nggak ada ceritanya orang yang berjuang di jalan Allah menjadi miskin nggak ada kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah jadi miskin ngomong saja ke saya ya ngomong saja kan gitu ya tidak mungkin dikasih uang artinya apa ini peluang teman-teman para generasi muda yuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala potensi wakaf di negara kita sangat besar tadi disampaikan oleh guru kita Pak Endi itu mencapai 180 triliun ini luar biasa kalau 180 triliun itu dibelikan cendol itu Indonesia bajir cendol artinya Pak kalau 180 triliun ini kita kelola dengan baik ya kita kecil-kecilan mulai dari dulu kita mendapatkan 400 meter persegi kemudian kita kelola terus istiqomah terus dengan maksimal sekarang ya aset kita sudah hampir 300 miliar kan begitu dari 400 meter tersebut kemudian luasnya terus berkembang setiap tahun berkembang kenapa? karena ada ada jatah di situ pengembangan aset wakaf berikutnya sehingga kita terus kembangkan terus kembangkan dan setiap tahun berkembang otomatis kesejahteraan kesejahteraan nadir itu juga akan terpenuhi kenapa? karena konsepnya adalah bukan hanya dari 10% tetapi dari ya tadi dividen kita kan dari dividen perusahaan yang kita bangun itu sendiri kalau kita untuk optimalisasi satu bulan paling 700 juta kita dari optimalisasi kemudian kita putar dan sebagainya sehingga itu berkembang dan kita bangun perusahaan-perusahaan disana ada saham nah diantara dividennya adalah untuk bagaimana kesejahteraan kita perhatikan saya yakin teman-teman kalau ini kita kelola bersama-sama yuk kita sama-sama sinergi ini ada guru kita Pak Edi mungkin kita bisa sharing juga dengan kami di Darutaukit kita sama-sama kembangkan potensi wakaf yang ada di negara kita mudah-mudahan kita menjadi jalan saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari aset wakaf yang kita kelola dengan baik dan profesional jadi kita harus profesional ya kalau kita kelola dengan profesional tadi banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana kayak tanya dengan misalkan untuk wakaf uang kita juga mengulirkan program wakaf uang dan wakaf dengan uang kan gitu program-program itu kita juga bermitra membangun misalkan rumah-rumah makan itu kita sinergi gitu jadi banyak yang kita lakukan ya nadir memang harus kreatif ya sehingga Pak sehingga akan mengembangkan aset wakaf ke depan insya Allah itu kalau dari saya ya Mbak ya baik terima kasih Ustaz Arudin monggo kepada Bapak Indi Gunjoro baik tadi udah cukup lengkap dari Ustaz Arudin untuk kaum milenial mungkin apa namanya dengan background pendidikan dan kahlian yang dimiliki saat ini yang mereka miliki sekarang itu bisa menjadi potensi ya yang bisa dikembangkan ketika dia dia kelak menjadi nazir atau menjadi wakif jadi dua-duanya itu sama-sama diperlukan menjadi nazir dan juga menjadi wakifnya ketika dia menjadi nazir biasanya kalau menjelaskan pikirannya lebih kreatif lebih anti-mainstream seperti itu pikiran yang kreatif dan anti-mainstream itulah dikelola untuk sehingga dia menjadi jawaban atau solusi atas problem-problematika umat yang dia elemi saat ini karena wakif adalah instrumen produktivitas produktif dan juga instrumen kesejahtera masyarakat maka tadi dengan kreativitas itu nazir-nazir milenial nanti itu juga bisa meng-create usaha-usaha atau bisnis yang bisa dikembangkan melalui dana-dana wakif tadi dan ini sangat sangat mungkin karena dari beberapa literasi yang ada komilenial saat ini Indonesia itu juga banyak dan juga sangat kreatif bahkan lebih kreatif dibanding negara-negara tetangga sayangnya saja mungkin belum diberi kesempatan seperti itulah oleh yang ada saat ini nah kemudian kalau untuk menjadi wakif ini juga sangat potensial dengan jaringannya yang teman-teman miliki komilenial yang miliki itu juga bisa diajak untuk tadi membesarkan bahwa instrumen filantropi atau instrumen sedekah yang ada di Islam itu bukan cuma zakat tapi kalau dia sudah kecukupan harta itu juga bisa dengan cara berwakaf dengan dan juga lembaga-lembaga perolakaf itu kan sangat banyak saat ini di Indonesia mungkin itu Mbak Pozir yang bisa cakap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi baik terima kasih atas penjelasannya Ustaz Khahrudin dan juga Bapak Edi Kuncoro Masya Allah ya hari ini saya sendiri banyak belajar terkait dengan potensi wakaf di Indonesia yang kemudian mungkin banyak dari saya sendiri ataupun teman-teman sekarang itu tahunnya itu wakaf timan 3M tadi ya makam madrasah dan musholah atau masjid jadi masih belum banyak informasi-informasi tentang wakaf yang kemudian diketahui oleh generasi milenial dan kemudian tadi juga bagaimana menjadi generasi milenial yang bisa berkontribusi ya untuk sosialisasi ataupun diseminasi informasi tentang wakaf salah satunya adalah dengan memaksimalkan kekreatifitasan anak muda gitu untuk kemudian bisa menjadi nazir yang inovatif dan juga produktif dan insyaallah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Idh Kuncoro dan juga Ustaz Faruddin atas ilmu yang berlampau hari ini semoga bisa menjadi sarana dan bekal bagi kita semua untuk kemudian bisa menjadi kita wakaf via Indonesia sebelum saya mengakhiri sesi nazir sharing session hari ini insyaallah akan ada sesi foto bersama semoga kepada Bapak Ibu semua yang tidak berhalangan untuk on cam bisa menyalakan kameranya selamat menikmati terima kasih baik saya izin hitung untuk foto pertama 1 2 3 ya baik terima kasih banyak Bapak Ibu kalian yang telah menyempatkan maksudnya untuk menyikuti agenda nazir sharing session session yang pertama nantikan kemudian agenda wasit selanjutnya insyaallah kami sedepan untuk agenda wakif sharing session pertama yang akan diadakan oleh wasit baik karena sudah mencapai akhir agenda saya selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Bapak Idh Kuncoro dan juga Ustaz Faruddin atas materi yang sangat luar biasa semoga bisa menjadi bekal bagi kita untuk kemudian menjadi Duta Wakaf di Indonesia saya sendiri mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan atas agenda hari ini saya izin menutup wabila topik berdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 ya makasih yang baik ya terima kasih terima kasih jajah dan teman-teman terima kasih selamat menikmati